Polisi menetapkan armor toreader suami selebran minta Nabila sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menetapan tersangka setelah polisi menangkap armor di sebuah hotel di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Armor terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri dan anaknya yang masih bayi. Dengan tiga alat bukti berupa flash disk, rekaman CCTV, tangkapan layar di media sosial, dan hasil visum. Pelaku menetapkan atau polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dalam kasus ini armor dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Yaitu pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang rumah tangga Undang-Undang tahun 2003 tahun 2002. Dengan ancaman 4 tahun patah bulan ditambah sepertiga. Itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu kementerian BPA yang ada di sebelah tangan saya dan yang sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penaniayaan. Pasal 351 KWP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Informasi terkini kita segera bergabung dengan Jurnalus Kompas TV Niko Zulfikar di Bogor, Jawa Barat. Niko kemarin setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan telah ditetapkan sebagai tersangka, apa saja proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka? Ya, saat ini setelah atas Poles Bogor telah melakukan penjemputan terhadap suami Selegram Armos Rehador sendiri telah menetapkan suami dari Tid Insan Nabilah sendiri sebagai tersangka. Alasan ditetapkan karena pelaku sendiri sudah terbukti melakukan ketindakan kekerasan terhadap rumah tangga sendiri. Ada tiga alat bukti yang menjadi dasar pihak kepolisian menjerat suami dari Selegram tersebut. Selain bukti rekaman CCTV, tekapan layar di media sosial maupun hasil visum yang sebelumnya dilakukan korban sendiri di rumah sakit RSUD. Dari Kibinong, setelah polisi, pihak kepolisian Eskrim Pores Bogor bersama proses tempat mendatangi rumah korban sendiri di daerah Citiya Kecamatan Sekaraja, Kabupaten Bogor. Ya Niko, untuk saat ini apa dari hasil pemeriksaan apa saja yang terungkap dari pihak pelaku hingga berulang kali melakukan kekerasan terhadap sang istri dan juga anaknya yang masih bayi? Ya, berdasarkan hasil dari press conference tadi yang dilakukan Pores Bogor sendiri, pelaku armata Rehador itu melakui atas semua perbuatannya. Dasar yang menjadi awal hingga video tersebut kekerasannya viral di media sosial, Lantaran polisi menyebutkan adanya tindakan yang dilakukan suami telegram tersebut menonton film-film dewasa yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan sendiri. Terkait alatan sudah berulang kali melakukan tindakan terhadap anak hingga tadi masih dalam penyelidikan petugas sendiri. Sementara itu, dari hasil yang ada pihak kepolisian saat ini menangkapkan suami telegram tersebut menjadi tersangka. Dengan pasal berlapis mengenai kekerasan terhadap anak dan penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban terutama sang istri dan juga bayinya? Untuk kondisi korban sendiri saat ini masih dibawah naungan dari PPA beserta anaknya, serta kementerian PPA dan dinas P2-NP2 Kabupaten Bogor. Dimana dari hasil visum terakhir yang dilakukan korban di RSUD, hasilnya sendiri menyatakan bahwa korban mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya tersebut, Juno. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Niko Zulfikar dari Bogor, Jawa Barat.